Set narkoba Polres Sukabumi mengamankan 5 orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang beraksi di 3 TKP, yakni di wilayah Cibadak, Parung Kuda, dan juga Warung Kiara. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan, dari tangan para tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu 38,38 gram atau setara dengan uang senilai Rp46.600.000 dengan berbagai kemasan dan berat. Polisi juga mengamankan tersangka kasus ganja saat orang pengedar ganja diamankan berlokasi di Jampang Kulon dengan barang bukti ganja seberat 178 gram dengan berbagai kemasan yang sudah di-packing dan siap untuk diedarkan. Polisi juga mengamankan penangkapan terhadap di luka tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan tersangka 2 orang di sekutaran Parung Kuda dan kemudian TKP terakhir ya, ada tersangka 1 orang di TKP di sekutaran Barung Kiara dan berhasil dialangkan tersangka dengan barang bukti. Total keseluruhan 38,38 gram dan kalau dikembangkan senilai Rp46.600.000.000 Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 111 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman acaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Kejamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan mengabarkan untuk dinamika.